Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ramadan sudah ingin berpisah dengan kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik yang pernah Allah berikan kepada kita dan betul-betul mampu menjadi madrasah bagi keimanan kita sehingga kita bisa keluar menjadi pemenang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan gelar mutaqin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa bagi mereka-mereka yang sudah selesai dari melaksanakan ibadah puasa ini dengan firmannya Kita diminta untuk bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap petunjuk-petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu mari ramaikan malam satu syawal dengan takbir. Perbanyak lisan kita bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertakbir di rumah kita, bertakbir di kamar kita, bertakbir di seluruh luangan yang ada di rumah kita. Kalau sekarang ini sudah mulai banyak sekali media-media sosial silahkan bertakbir melalui media-media sosial yang kita miliki. Dan jangan lupa diiringi dengan bertakbir itu kita diminta untuk bersyukur. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menunaikan zakat fitrah. Maka kita persiapkan diri untuk bersama-sama menyempurnakan ibadah Ramadan ini dengan zakat fitrah. Sa'an min tamer. Diminta untuk memberikan zakat fitrah itu dengan ukuran satu sa'a. Kut biladih kalau sekarang ini dengan makanan pokok dari makanan pokok yang ada pada kita. Kalau dulu Nabi SAW itu dengan kurma atau gandum. Kalau kita sekarang ini berarti dengan beras. Satu sa'a kurang lebih itu ukurannya antara dua setengah kilo sampai dengan tiga setengah kilo. Jadi ukuran itu yang dipakai karena memang sok itu ukurannya adalah tangan manusia yang mungkin antara satu dengan yang lain itu berbeda. Tapi intinya ambillah ukuran yang pas, yang baik, yang aman. Mungkin kalau dibilang sekarang ini antara tiga kilo atau dua setengah kilo. Tapi jangan kurang dari itu. Lebih silahkan. Wah mau lima kilo Ustadz. Bagus. Tidak ada masalah karena itu merupakan bahagian daripada kebaikan yang insya Allah akan kita dapatkan. Ditunaikan di hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan waktu paling akhir adalah sebelum khatib naik mimbar. Diberikan kepada fukara dan masakin dengan tujuan agar zakat ini mampu untuk membuat semua orang, semua orang yang merayakan Hari Raya Idul Fitri itu berbahagia dengan makanan yang tersedia di rumahnya. Setelah itu sahabat yang dicintai Allah, jangan lupa hiasi Hari Raya Idul Fitri ini dengan sunnah-sunnah. Sebelum kita berangkat kita mandi terlebih dahulu. Lalu disunnahkan kita untuk makan terlebih dahulu. Jadi sebelum berangkat menuju tempat sholat. Kalau besok berarti kita sholat di rumah, ya berarti makan dulu sebelum menegakkan sholat. Makan yang sudah tersedia. Kalau ingin membuat dia menjadi istimewa, silahkan makan ketupatnya, opornya, semurnya, rendangnya. Ya, dinikmati dengan kebahagiaan karena hari itu adalah hari kebahagiaan setelah Allah SWT berikan kebaikannya kepada kita selama 30 hari di bulan Ramadan. Setelah itu, silahkan tegakkan sholat Idul Fitri. Bagi yang bisa berangkat menuju ke tempat-tempat sholat di masjid atau di lapangan yang memang daerah itu diizinkan oleh pemerintah untuk bisa melaksanakan sholat, maka silahkan berangkat ke sana, tegakkan syiarnya, bawa semua orang. Karena dulu Nabi SAW itu membawa semua ahli keluarganya, bahkan meminta para sahabat untuk mengeluarkan binatang-binatang ternaknya. Agar memang betul-betul hari itu terasa syiarnya, terasa kebaikannya, terasa hari rayanya, berkumpul semua orang di satu tempat yang mampu untuk menampung jumlah besar. Berangkat dari satu jalan, pulang melalui jalan yang berbeda. Sambil berangkat, sambil mengumandangkan takbir. Allahuakbar, 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 La ilaha illallah, Allahuakbar, Allahuakbar, Walillahilhamd. Jika tidak, atau tidak memungkinkan karena memang saat ini sedang terjadi pandemi, wabah COVID-19, maka sholatlah di rumah. Bagi yang jumlah anggota keluarganya lebih dari tiga, maka bisa melaksanakan sholat eid dengan khutbah dan berjamaah. Tapi mungkin yang jumlahnya, mungkin pengantin baru yang baru hanya dua saja, maka silahkanlah sholat untuk sendiri-sendiri. Diawali dengan tujuh takbir di rekaat pertama dan lima takbir di rekaat kedua. Nah, setelah dari sholat eid, bagi yang jumlahnya itu memungkinkan untuk berjamaah, silahkan dilanjutkan dengan khutbah eid. Khutbah eid adalah dua khutbah, seperti sholat jumat. Khutbah pertama diisi dengan memuji Allah SWT, menyampaikan salawat pada Nabi SAW, membacakan ayat-ayat Al-Quran, lalu menyampaikan wasiat taqwa. Lalu setelah itu masuk ke khutbah kedua, seperti khutbah pertama, tapi ditutup dengan berdoa. Silahkan, panduannya sudah begitu banyak ketika kita ingin bercerita tentang masalah khutbah. Saya tidak menceritakan secara detail tentang bagaimana khutbah itu rukun dan sunnahnya. Tapi silahkan juga di, insya Allah di browsing sudah banyak sekali yang bisa kita telahah dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tapi intinya ini merupakan kesempatan bagi kepala keluarga untuk memberikan nasihat di hari terbaik. Yang mungkin dalam hidup kita hanya sekali ini. Kita langsung menjadi khatib dan memberikan nasihat itu kepada anggota keluarga kita. Mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan. Selepasnya dilanjutkan dengan silaturahmi. Silahkan, bagi yang daerahnya hijau boleh untuk mendatangi orang-orang terdekat, karib kerabat, orang tua, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dalam daerah kondisi yang sedang red zone atau zona merah, maka hendaknya kita mematuhi arahan untuk tidak banyak berinteraksi dengan orang. Alangkah lebih baiknya kalau itu dilaksanakan silaturahmi ini dengan online, telepon atau apa dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan ini tidak mengurangi segala kebaikan yang bisa kita dapatkan di bulan yang mulia, bulan syawal setelah kita melaksanakan aktivitas ibadah selama sebulan full di bulan yang penuh dengan keberkahan bulan Ramadan. Saya pribadi mengucapkan, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa di waktu ke depan, senantiasa dalam limpahan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita digolongkan dari golongan hambanya yang balik kepada fitrah kebaikan dan termasuk bahagian orang-orang yang menang. Mohon maaf lahir dan batin, saya pun beserta keluarga mengucapkan, Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan-kesalahan yang selama ini saya perbuat baik sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga semua yang telah kita lalui ini mampu untuk menjadi catatan amal yang kita banggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa bihamdika. Asyadu wa la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.